ya halo sob assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di danata channel masih seputar dunia perwedusan sob ya nah ini update terakhir ya seputar kandang kang egi ya ini setelah kemarin sob kambing-kambing kang egi diambil semua pada hari kurban dan sekarang dan sekarang proses pencarian bibit lagi sob ya bibit kecil-kecil nah kemarin kang egi itu ke pasar dan alhamdulillah dapat 4 ekor ini 4 ekor nah untuk harga sob ya ini sekarang ini masih tinggi-tingginya harganya itu masih mahal-mahal kenaikan harganya itu dari yang kemarin itu mencapai lebih dari 500 ribu sob ya kemarin kang egi dapat debit itu rata-rata 1.500.000 ya ini kemarin kang egi dapat dipasar yang ini nah yang pertama ini sob kang egi itu dapat seharga 2.300.000 2.300.000 ya agak lumayan cukup besar sih tapi dibandingkan harga yang kemarin itu jauh sob ya selisihnya itu jauh lebih dari 500.000 dan yang ini kang egi dapat harga 1.900.000 1.900.000 dan ini juga sama 1.900.000 dan yang ini sama seperti yang tadi 2.300.000 sob jadi kalau di rata-rata ini perekornya ini sekitar 4.000.000 sekitar 8.400.000 dibagi 4 sekitar 2.100.000 sob ya rata-rata 2.100.000 dan yang kemarin itu rata-rata 1.500.000 jadi kenaikannya itu 600.000 sob ya jadi seperti itu 600.000 kenaikan harga bibit kambing jadi kang egi ini masih kebingungan nyari bibitnya sob ya jadi sudah hampir 1 bulan ini kanggi cuma dapat 4 ekor saja jadi selain mahal sob ya di pasar itu langka bibit jantan itu jadi seiring langkanya bibit itu harganya semakin mahal sob ya itu juga banyak orang yang menyarankan kalau cari jauh-jauh hari setelah hari raya kurban itu harganya miring tapi buktinya kemarin itu kang egi sampai 6 bulan setelah hari raya kurban itu sob itu harganya itu masih sama masih mahal jadi ya gak ada pilihan sebenarnya sob ya nah ini kang egi berhubung rambannya itu banyak sob jadi eman ya apa bahasa indonesiannya sayang ya jadi sayang kalau tidak memelihara kambing ya hitung-hitung hobi itu sob ya kalau untuk hasil-hasilan ya sedikit sekali jadi kemarin itu kang egi jual per ekornya itu 3 juta dan sekarang kang egi belikan bibit itu 2 juta 100 berarti untungnya itu cuma 900 ribu itu per tahun sob ya jadi sedikit sebenarnya tapi karena hobi itu tadi sob jadi yang penting kita dapat senang masalah keuntungan itu nomor 2 ya jadi seperti itu sob update terakhir dari kandang kang egi masih 4 ekor dan ini pasar daerah kang egi itu setiap 5 hari sekali sob ya jadi setiap hari lagi jadi tidak setiap hari ada itu jadi kang egi itu ke pasar setiap 5 hari sekali untuk cari bibitnya ini tadi sob ya sekian dulu sob update terakhir dari kandang kang egi kalau ada yang ditanyakan silahkan komentar di bawah dan terima kasih sudah mau nonton semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih